Hai semuanya kembali lagi dengan aku ya Nah di video kali ini aku pingin nge-review ataupun nge-share pengalaman aku tentang salah satu produk yaitu lip balm Nah kalau kalian pingin tahu lip balm apa kalian terus nonton videonya ya Nah lip balm yang aku maksud di sini yalah dari Mars Willow Candy Crush Lip Balm by Natasha Wilona disini aku ada nyobain aku beli dua barang dan sebenarnya lip balmnya itu ada enam varian banyak banget macamnya dan warnanya tuh bener-bener lucu tapi aku tuh dapetnya cuman dua karena sebenarnya aku tuh pingin mesen tiga aku pingin yang warna pink warna ungu warna biru karena warnanya itu lucu banget tapi setelah aku pingin check out ataupun bayar yang sisa itu tinggal dua warna ini jadi mau nggak mau aku beli kedua lip balm ini nah cerita sedikit aja sebelum aku nyobain lip balm dari Natasha Wilona ini aku tuh pakai lip balm lip balm dari Nivea nah karena aku belum sempet eh bukan belum sempet sih tapi kayak pingin coba yang lain jadinya aku cari-cari di online shop dan tertarik sama produk ini karena lip balm aku yang lama itu udah habis kayak cukup lama mungkin ada sekitar satu bulanan dan aku nggak pakai lip balm sama sekali akhirnya bibir itu jadi kayak pecah-pecah kering dan bahkan berdarah nah bibir aku tuh gampang kering karena juga nggak suka minum air putih ya jadi akhirnya aku beli lip balm ini dan dapet yang dua varian ini aku dapetnya hijau yang hijau ini harumnya itu sugar apple dan yang kuning itu harumnya Lime Explosion sedikit review aja untuk packagingnya nah disini aku dapet itu kemasannya tanpa kotak jadi dia cuman kayak dilapisin plastik dan ini kayak tampilan lipstick biasa dan ada sablonannya bacaannya Mars Willow Candy Crush Moist Rising Lip Balm dan ukurannya 3,5 gram untuk warna ini tuh lucu-lucu banget warnanya itu kayak cerah dan mungkin lip balm ini juga ada plus dan minusnya menurut aku tapi sebelum itu aku mau swatch di tangan dulu gimana warna ataupun tekstur dari lip balm ini pertama aku mau swatch yang warnanya hijau ini tuh yang warna hijau dan dibawahnya aku mau swatch yang warnanya kuning nah disini aku dua kali ngolesinnya ya sama-sama dua kali untuk warna udah bisa kalian lihat yang warnanya hijau itu kayak jauh lebih terang dibandingkan yang warnanya kuning kelihatan nggak sih nah kelihatan kan yang hijau itu jauh lebih terang dibandingkan yang warna kuning nah kayak gitu juga pengalaman aku memakai kedua lipstick ini dan sekarang aku mau cobain lip balm ini ke bibir tapi aku mau cobain bikin yang warna hijau aja biar kalian lihat Hai nah Libam ini menurut aku kayak lipstick angin gitu loh dia kayak kita awal kita apply itu enggak biasa aja kayak besi pink natural tapi lama-kelamaan bakalan jadi kayak merah banget nah kalau kalian lihat pasti kayak warnanya itu jauh lebih cerah dari pertama kali aku ngapakai lip balm ini ya nah disini aku udah pakai aku disini ngolesinya nggak tebel banget cuman kayak satu satu olesan aja tapi menurut aku warnanya itu udah sangat cerah dan kalau untuk lip balm yang biasanya aku pakai itu kayak sering-sering tapi karena warnanya kayak gini aku ngerasa kayak kurang nyaman nah minusnya disini menurut aku warnanya yang terlalu ngejreng banget untuk untuk sebuah lip balm warnanya ini menurut aku terang banget tapi untuk yang warnanya hijau ya yang hijau ini karena warnanya itu jauh lebih terang dari yang kuning tapi kalau waktu aku pakai yang kuning juga kayak kayak gitu itu sama-sama ngejreng tapi masih masih mending lah ya dibandingkan yang hijau ini aku nggak tahu kenapa yang warna hijau ini jauh lebih terang kalau dari segi warna yang terlalu terang tadi menurut aku tuh sebagai kekurangannya kalau dari segi kelebihannya lip balm ini sangat banyak banget yang pertama tuh dari segi harga yang itu murah banget karena aku beli itu sekitar lima ribuan dan kemudian ketika aku pertama kali pakai ini bibir itu bener-bener nggak pecah-pecah lagi nggak kering lagi dan terasa lembab dan lembut dan itu bagus banget dan nyaman ini udah mungkin nggak dipakai cuman karena masalah dari warna tadi itu aku kayak kurang ya udah kayak pakenya cuman sekali aja tapi bener-bener menjaga bener-bener kayak ya udah kayak tahan satu harian dan ini tuh bagus banget dan kalian juga harus coba lip balm yang murah murah banget dan nggak mungkin nggak ngecewain nah sekarang aku mau ngasih lihat lagi lip balm yang udah aku swatch di tangan tadi dan warnanya udah kayak semakin nyata gitu loh untuk yang di atas ini ini warna yang hijau tadi dan yang dibawah ini yang warna kuning nah sangat jauh perbedaannya kalau kalian lihat dan kalau dilihat langsung juga yang di atas ini jauh lebih terang dan kalian coba bayangin aja gimana sebelum tidur kalian tuh pakai lip balm ini dulu dan ini bener-bener kayak sleeping beauty tau nggak bibirnya tuh on point banget merah dan bangun-bangun ya tetep kayak gitu kayak pakai lipstick kesannya nah mungkin sampai sini dulu video aku tentang Mars Willow Candy Crush Lip Balm by Natasha Wilona dan mungkin ini juga bisa membantu kalian jadi pertimbangan untuk memilih lip balm apalagi lip balm yang murah dan cukup worth it dan makasih udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah Sampai jumpa di video selanjutnya dan jauh